Pemirsa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung menggenjot perekaman KTP Elektronik, Jelang Pemilihan Presiden dan Legislatif 2019 yang tinggal 2 bulan lagi. Berdasarkan data, pada akhir Januari, 10.000 warga belum melakukan perekaman. Ditargetkan akhir Maret ini perekaman KTP akan selesai. Jelang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta calon legislatif 2019 yang tinggal 2 bulan lagi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung menggenjot perekaman KTP Elektronik. Dari data disdukcapil Kota Bandung, pada akhir Januari ini terdapat 10.000 warga yang belum merekam KTP. 4.000 diantaranya pemilih pemula, dari 2 juta lebih penduduk Kota Bandung. Ditargetkan akhir Maret ini perekaman KTP selesai. Kepala Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, Hani Diyah, mengimbau agar warga yang belum segera merekam data di kecamatan setempat maupun di gerai mal yang buka Sabtu dan Minggu. Untuk disdukcapilnya sendiri yang jelas, yang pasti, kita melaksanakan untuk yang belum merekam ini, segera perekaman. Nah untuk Kota Bandung ini dari jumlah penduduk 2.500.000 sekian, itu masih ada 10.000 lebih lah yang belum perekaman. Nah itu diantaranya yang baik pemula itu ada 4.000.000, yang di atas pemula ada sekitar 6.000.000 lebih. Ini data Januari ya? Data kita lihat dari Januari 2019, kita baru lihat dari sini. Sementara itu disdukcapil Kota Bandung terus berperan aktif dalam melaksanakan pelayanan yang baik, dengan cara menjemput bola menggunakan mobil pelayanan yang bernama B.E.H. dan Bang Udin. Kedua mobil ini khusus bagi pelayanan masyarakat, antara lain yang sakit, jompo, dan disabilitas. Yohana Kurniawan, Bandung TV